Kecelakaan maut di jalan tol kembali terjadi, terkini sebuah bus pariwisata Ardiansyah terguling setelah menabrak tiang pemberitahuan di tol Sumo, Surabaya, Mojokerto pada Senin 16 Mei 2022 pagi. Kondisi bus mengalami ringsek parah terutama bagian depan, akibat kejadian ini sebanyak 13 penumpang tewas. Dikutip dari tribunjatim.com, kasat PJR di telantas Polda Jatim AKB Pedwi Sumprah Hadi membeberkan kronologi kejadian. Peristiwa bermula saat bus melaju dari arah Yogyakarta menuju Surabaya. Namun saat berada di kilometer 712.200A, bus tiba-tiba oleng ke kiri lantas menabrak tiang pemberitahuan di tepi bahu jalan tol sehingga bus langsung terguling dan ringsek parah. Terkait korban, ada sebanyak 13 penumpang meninggal dunia. Kini korban tewas dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, dan Rumah Sakit Sakinah, Mojokerto. Sedangkan 12 orang lainnya mengalami luka berat dirawat di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Rumah Sakit Citra Medika Kabupaten Mojokerto, dan Rumah Sakit Ema, Kota Mojokerto. Kota Mojokerto, dan Rumah Sakit Petrokimia Gresik Kota Mojokerto, dan Rumah Sakit Petrokimia Gresik Like, Comment, dan Share